Intro Selamat pagi semuanya, apa kabar? Arapaksan kita semua dalam badan sehat dan baik-baik saja dan tetap semangat lalu belajar matematika Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menjelaskan masalah optimasi yaitu nilai minimum Baik, pada pembahasan kali ini kita akan belajar meminimumkan fungsi tujuan dimana fungsinya berbentuk fx,y sama dengan ax tambah by persyaratan atau kendalanya berbentuk x lebih besar dari atau sama dengan 0 y lebih besar dari atau sama dengan 0 ax tambah by lebih besar dari atau sama dengan c bx tambah y lebih besar dari atau sama dengan r Baik, disini saya berikan kembali untuk apersepsi Di antara titik-titik berikut Manakah titik yang membuat nilai fungsi fx,y sama dengan 6x tambah 5y menjadi minimum A. 2,2 B. 3,1 C. 4,0 D. 0,5 E. 1,3 Baik, kita akan jawab Substitusikan titik-titik pada pilihan ke fungsi fx,y sama dengan 6x tambah 5y B. Ya, pilihan A disini f2,2 Berarti kita substitusi menjadi 6x2 Ditambah dengan 5x2 Nilainya sama dengan 22 F. 3,1 Ya, pilihan yang D Sama dengan 6x3 Ditambah 5x1 Sama dengan 23 F. 4,0 Yang pilihan C Sama dengan 6x4 Tambah 5x0 Sama dengan 24 Kemudian f0,5 Pilihan yang D Sama dengan 6x0 Ditambah 5x5 Sama dengan 25 F. 1,3 Sama dengan 6x1 Ditambah 5x3 Sama dengan 21 Ya, jadi dari pilihan-pilihan ini Yang terkecil atau yang paling minimum adalah 21 Baik, jadi titik yang membuat nilai Fx,y Sama dengan 6x tambah 5y Menjadi minimum adalah titik 1,3 Jadi jawabannya adalah E Baik, disini saya berikan contoh yang pertama Sebuah toko pertanian menyediakan 2 jenis pupuk Yaitu standar dan super Dalam setiap sak jenis pupuk tersebut Mengandung campuran bahan nitrogen dan fosfat dalam jumlah tertentu Setiap sak pupuk standar mengandung campuran 2 kg nitrogen dan 4 kg fosfat Setiap sak pupuk super mengandung campuran 4 kg nitrogen dan 3 kg fosfat Seorang petani membutuhkan paling sedikit 22 kg nitrogen dan 24 kg fosfat untuk lahan pertaniannya Harga pupuk standar dan super masing-masing 30 ribu rupiah dan 50 ribu rupiah Petani tersebut ingin mengetahui berapa sak masing-masing jenis pupuk harus dibeli Agar total harga pupuk mencapai minimum dan kebutuhan pokok terpenuhi Baik kita akan jawab contoh yang pertama Tetapi disini serganti tulisannya menjadi warna-warni ya Ini tujuannya agar kalian mudah menentukan model matematika ya Baik kita akan jawab Misal banyak pupuk jenis standar sama dengan X Perhatikan yang di sisi kiri ini sudah sergaris bawah ya Banyak pupuk jenis standar sama dengan X Kemudian banyak pupuk jenis super sama dengan Y Kemudian buatlah tabel disini Untuk jenis pupuk dan bahan kimianya ya Untuk jenis pupuk ini sudah jelas yaitu standar dan super Untuk bahan kimia itu adalah nitrogen dan fosfat Ini semua dalam satuan kilogram per sak ya Oke kita ikuti setiap kalimatnya Setiap sak pupuk standar mengandung campuran 2 kg nitrogen dan 4 kg fosfat Maka dari standar ke nitrogen kita tulis disini 2 ya Oke paham Kemudian standar ke fosfat itu kita tulis 4 ya Baik kita baca lagi setiap sak pupuk super mengandung campuran 4 kg nitrogen dan 3 kg fosfat Maka dari super ke nitrogen kita tulis 4 disini ya Kemudian super ke fosfat kita tulis 3 disini ya Lalu seorang petani membutuhkan berarti kebutuhannya adalah Paling sedikit 22 kg nitrogen Berarti kita tulis disini paling sedikit tandanya Ya lebih besar dari atau sama dengan 22 ya Kemudian fosfatnya Berarti besar dari atau sama dengan 24 Baik setelah kita tentukan ini Kita masuk ke perseratan atau kendala Tapi sebelumnya ini buat dulu variable X dan ini variable Y Ya kita tulis disini 2 X Cara bacanya seperti ini ya 2 kali X ya Ditambah dengan 4 kali Y Lebih besar dari atau sama dengan 22 ya Kemudian 4 kali X ya Ditambah 3 kali Y Lebih besar dari atau sama dengan 24 Kemudian X lebih besar dari atau sama dengan 0 Dan Y lebih besar dari sama dengan 0 Ini adalah syarat bilangan non-negatif Artinya banyak pupuk ya Jadi standar maupun super tidak mungkin negatif Baik untuk fungsi tujuan Perhatikan disini kita tulis FX,Y Sama dengan ya 30 ribu X ya 30 ribu X Ditambah dengan 50 ribu Y Artinya apa? Jadi harga pupuk dikalikan dengan banyaknya pupuk disini ya Baik setelah kita menentukan perseratan atau kendalanya Yang bentuk seperti ini Sekarang kita gambarkan ya persamaan garisnya Siapkan diagram cartesius seperti ini Untuk persamaan garis yang pertama adalah X sama dengan 0 ya Itu ada pada sumbu Y Ini adalah garis X sama dengan 0 Oke Kemudian Y sama dengan 0 pada sumbu X Inilah garis Y sama dengan 0 Berikutnya 2X tambah 4Y sama dengan 22 Tentukan titik potongnya dulu Terhadap sumbu Y dan sumbu X Disini X sama dengan 0 Ya 2 kali 0 Ini nanti nilainya 0 4Y sama dengan 22 Nilai Y sama dengan 22 dibagi 4 adalah 5,5 Ya Selanjutnya 1CY sama dengan 0 Nanti ini 4 kali 0 Nilainya 0 2X sama dengan 22 Nilai X sama dengan 11 Sikmat Oke Gambarkan titik ini pada diagram cartesius Yang pertama bacanya dari atas ya 0,5,5 Kira-kira disini Kemudian 11,0 Kira-kira disini Hubungkan kedua titik ini Garisnya Tidak seputus karena memiliki tanda sama dengan disini Ya Inilah garis 2X tambah 4Y sama dengan 22 Berikutnya untuk 4X tambah 3Y sama dengan 24 ya Persamaan garis ini Kita potong dengan sembuhnya dan sembuh X Tutusi nanti X sama dengan 0 Ini 4 kali 0 Nanti nilainya 0 ya 3Y sama dengan 24 Nilai Y sama dengan 24 dibagi 3 Ya 8 Selanjutnya Y sama dengan 0 3 kali 0 Ini nanti nilainya 0 4X sama dengan 24 X sama dengan 6 ya 24 dibagi 4 Tutusi disini 6 Baik Kita gambarkan 0,8 Disini 6,0 Disini Oke Hubungkan Garisnya Tidak putus-putus karena memiliki tanda sama dengan Nilai garis 4X tambah 3Y sama dengan 24 Setelah kita mendapat gambar dari persamaan garisnya disini Kemudian kita akan tentukan DHB ya Saya ambil titik selidik disini 1,1 1,1 disini ya titik selidiknya Kemudian substitusi titik itu ke pertinian sama dengan X lebih besar dari atau sama dengan 0 Substitusi X nya saja Sehingga nanti tulis 1 lebih besar dari atau sama dengan 0 Pernyataan 1 lebih besar dari atas sama dengan 0 adalah pernyataan yang benar Maka dari garis X sama dengan 0 disini Kita aksirlah ke kanan Ya Baik Berikutnya Substitusi nilai Y nya ya 1 Ke pertinian sama dengan Y lebih besar dari atas sama dengan 0 Sehingga nanti diperoleh 1 lebih besar dari atas sama dengan 0 Pernyataan 1 lebih besar dari atas sama dengan 0 adalah pernyataan yang benar Maka dari garis Y sama dengan 0 ini aksirlah ke atas Ya Perhatikan disini Di arah persegi ini sudah 2 kali mendapat aksirannya Berikutnya Substitusi lagi Titik 1,1 ke pertinian sama dengan 2S sama dengan 4Y Lebih besar dari atas sama dengan 22 Sehingga nanti diperoleh Ini 2 tambah 4 dengan 6 Lebih besar dari atas sama dengan 22 Ini adalah pernyataan yang salah Yang seharusnya lebih kecil gitu ya Baik Karena salah Maka titik selidik disini Jangan di atas Tapi dari garis 2X tambah 4Y sama dengan 22 ini Aksirlah yang berlawanan Dengan titik selidik disini Yaitu ke kanan atas Oke Baik Berikutnya Substitusi Titik 1,1 ke Bentuk 4X tambah 3Y Lebih besar dari atas sama dengan 24 Sehingga nanti diperoleh 7 Lebih besar dari atas sama dengan 24 Pernyataan 7 Lebih besar dari atas sama dengan 24 Adalah pernyataan yang Salah Seharusnya Lebih kecil ya Oke Maka dari garis 4X tambah 3Y sama dengan 24 disini Jangan aksir ke titik selidik 1,1 Tapi Aksirlah yang berlawanan Itu ke kanan atas Oke Sudah bisa diperhatikan ya Daerah yang paling banyak mendapat asiran Oke Ini sering munculkan daerah yang berwarna merah Ini ya Aksiran merah Ini yang disebut dengan DHB Ya DHB Singkatan dari daerah Hikunan Buatnya Kali 1 Untuk menyambahkan variable X Sehingga nanti dapatkan 4X Ditambah 8Y Sama dengan 44 Ini masing-masing dikali 2 Ini masing-masing dikali 1 Jadi 4X tambah 3Y Sama dengan 24 Kita lihat disini Variable X nya sudah sama Tinggal kita kurangkan saja 8Y kurang 3Y Sama dengan 5Y 44 Dikurang 24 Sama dengan 20 Nilai Y nya sama dengan 4 Ya Setelah nilai Y Didapatkan Kemudian kita Substitusi Y sama dengan 4 Ke persamaan yang pertama Sehingga nanti diperoleh Y sama dengan 4 Substitusi ke 2X tambah 4Y Sama dengan 22 Ya 2X ditambah 4 kali 4 Sama dengan 22 2X sama dengan 6 Ya 22 Dikurang 16 Ya Nilai X sama dengan 3 Baik Jadi titik potong garis 2X tambah 4Y Sama dengan 22 Dan 4X Tambah 3Y Sama dengan 24 Adalah 3,4 Baik Setelah kita mendapatkan Titik potong Antara garis 4X tambah 3Y Sama dengan 24 Ya Dan 2X tambah 4Y Sama dengan 22 Disini Yaitu Titik 3,4 Kemudian kita akan Menentukan Titik-titik pojok Yang diperoleh Yaitu 11,0 Disini Ya Kemudian 0,8 Disini Dan tentunya 3,4 Disini Ya Oke Pemilihan titik-titik pojok Disini Bertujuan Adalah Untuk menentukan Nilai Minimum Baik Substitusi titik-titik pojok Terhadap fungsi tujuan Ya Tujuannya adalah FX,Y Sama dengan 30,000X Ditambah 50,000Y Untuk titik pojok Yang pertama 11,0 Nanti kita Substitusi Ya Sehingga kita dapat 30,000 dikali 11 Ditambah 50,000 dikali 0 Sama dengan 330,000 Kemudian Untuk titik 0,8 Disini Substitusi Sehingga nanti Dapat 30,000 dikali 0 Ditambah 50,000 dikali 8 Sama dengan 400,000 Berikutnya Untuk titik 3,4 Sehingga nanti Dapat 30,000 dikali 3 Ditambah 50,000 dikali 4 Sama dengan 290,000 Dari Nilai yang sudah Kita dapat ini Perhatikan nilai Yang paling Minimum Yaitu 290,000 Jadi Untuk mencapai Harga minimum Kupuk yang harus Dibeli Yaitu 3 sak Kupuk jenis Standar Yaitu X-nya yang tadi Pemisalah X-nya adalah Kupuk jenis Standar Dan 4 sak Kupuk jenis Super Ini Pemisalah Untuk ini Jadi memang Nilainya tadi Kita lihat adalah Yang paling Minimum Oke Baik Sampai disini Penjelasan Sir Untuk penjelasan Dari Contoh Yang pertama Paham ya Kira-kira Demikianlah Materi Pembelajaran Kita Pada hari ini Agar kalian Lebih terampil Dalam Mengerjakan Soal Maka Kerjakanlah Hatihan Soal Yang ada Di Modo Dan Membunuhkanlah Depan Waktu Terima kasih